Intro Jak, coba sekali lagi Gerajak kamu ngomong sama Anto Sekarang kamu pasti mau ngomong ya Eh jangan, Tisna Anto, ngomong, Anto, ngomong Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Andri Sulisti Andri ingin ngucapin terima kasih Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang Ikuti terus tayangannya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan Setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di RCTI Oke Bu, Nek Kok dikasih ke Ibu? Kira ini pun mau jemprot Ya sama kamu topor Oh ya Oh ya Nanti tuh ya yang disemprot semuanya loh Dari kamar mandi Terus dapur Terus kamarnya ibu Kamarmu Nah terakhir ruang tamu Ya Oh ya Ini por Sebelum kamu semprot Tau tutup gelas-gelas minum Ditutupi se Karo tisu Tau tutup gelas mono Terus kuwi lauk-lauk simpeng piring Ditutupi kabih Jangan sampai itu Kena semprot obat nyamuk Shhh 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 Hehh Shhh 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 Gimana nih? Udah siap semua? Tunggu pak Wah Tapi masih ada yang kurang nih Apaan pak? Kantong resek Bukan Oh Sapu lidi kayaknya ini Bukan Bukan Baki pak Bukan Atau Tengtisna 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 nya mana? Hehehe Gatau pak Ojak kirain lu kemari duluan Belum lah Coba ditelepon cek Hah Nyanget Pesawat depan Pesawat depan Wuuuoyyyy Lagi lagi Wuuuoyyyy Om Ojak melepon. Ngomong sama Om Ojak. Om Ojak lagi apa? Ngomong. Halo, Tis? Ngomong ini. Malah dikasihin ke Anto. Apa yang dikasih ke Anto? Handphone-nya, Pak. Tolong bilangin ke Anto. Kasih ke babapnya. Anto, kasih ke babap. Kasih ke babapannya, ya. Mungkin dikira nggak penting itu. Bisa jadi. Makanya Kang Tisna kasih ke Anto. Karena dikiranya nggak penting. Tisna! Berisik, ah. Ngapain? Teriak-teriak. Lagian ngapain sih orang gue mau ngomong sama lo? Apa yang dikasih ke anak lo? Ya maaf, kirain saya. Kamu mau ngomong sama Anto. Kagak lah. Anto belum bisa ngomong. Ngomong apaan sih dia? Kagak bisa ngomong apa-apaan. Jak, coba sekali lagi, Gerajak. Kamu ngomong sama Anto. Sekarang lo pasti mau ngomong, ya. Eh, jangan, Tisna. Tok, ngomong, tok, ngomong. Eh, ngomong. Tisna! Jak, Anto nya nggak mau ngomong. Ya udah, kagak usah biarin aja dia. Ngomong-ngomong. Ngomongnya melu. Mau nyoba sekali lagi nggak, Jak? Kak, kagak usah, Polem. Sekarang lo pasti mau ngomong. Kak, kagak usah, Tisna. Ya, ya. Ngomongnya biasa aja. Elunya kagak ngerti-ngerti ngapain sih orang mau ngomong sama lo? Iya, emangnya ada apa? Kamu nelpon saya. Begini, Pak Sofya nanyain lo kenapa belum dateng kemari. Soalnya mau dibagiin tugas, butuh kerja bakti. Oh, iya, ya. Kenapa? Saya nggak kepikiran ya. Ya udah, sebentar lagi saya ke sana. Aduh, begitu doangnya susah bener. Kenapa nggak mau ngomong sama om ojak, toh? Ngomong sama ngomong. Om ojak, lagi apa? Kamu sehat? Aduh, aloh, yul. Kasih gannya. Iya, Pak ya. Masih kecil gitu, udah jadi yatim piatu. Aduh. Mudang-mudangan aja lapor polisi biar ketangkep. Ih, jangan, Pak. Ulu, kenapa jangan? Ya kalau cepat-cepat lapor polisi abis sinetron. Ya? Wah. Ya, Pak, teman-teman, toh. Yuk. Ya, atuh. Mau pergi, Pak. Sini, Seng. Ih, calapan, calapan. Oke, calapan, deh. Iya, Pak. Lo mau pergi? Iya. Ya udah, kita doain ya buat babat, ya. Mudah-mudahan babat lancar rezekinya, ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan babat sehat, ya. Amin. Tapi... Tapi apaan sih? Tapi sekarang babat nggak ngojek dulu. Soalnya babat mau kerja bakti sama Pak RT, sama warga. Oh, kirain. Tolong. Aduh, ya tindak-tindak, saya. Sinduk, 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 sinduk. Sinduk. Aduh. Ini, Pak. Gila, sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mau ini lontong sayur, mau nggak? Nggak mau. Mau lontong sayur. Jadi gini, saya tuh udah minta tolong Mas Perdi sama Mas Pur buat ngebersihin saluran air yang deket sungai sana. Nah, kalau Bang Ojak saya minta tolong nih sama Kang Tisna ngebersihin saluran air yang deket lapangan itu. Iya, Pak. Terus saya kemana, Pak? Pak Danang di sini aja. Temenin semen catur. Biar yang muda-muda yang kerja. Oh, Jak. Bercanda, Jak. Nah, Pak Danang nanti bisa gabung sama babi. Mancing. Bercanda lagi. Eh, sambil nunggu Kang Tisna. Ini, Pak Danang mau minum nggak? Tau usah, Pak. Saya boleh, Pak. Oh, iya, iya. Jadi cuma Pak Danang sama saya aja minum nih, ya. Oh, Jak tuh juga dong, Pak. Oh, Jak. Tadi bilangnya nggak mau. Ya kan, berubah pikiran, Pak. Masa saya nggak minum sendirian, Pak Pak? Minum. Nah, menurut buku yang saya baca, jadi seseorang itu jangan pelan-pelin. Pelin-pelan. Itu, Pak. Lucu nggak Pak Danang? Udah masukkan, dia. Udah minuman. Udah. 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 Masalah, obat nyamuk aja gini, nanti habis beli lagi, gitu tuh. Ayo banyak uang, wai. Wah, Ibu meremehkan. Emang banyak? Loh, sekarang nggak banyak. Nanti kalau habis ngecek, ada duit. Ngecek, ada duit. Gitu jadi banyak. Tenang aja, Ibu. Udah, Ibu. Jangan lama-lama di luar, nanti digigit nyamuk. Ayo masuk. Ya, kan rumah barusan disem, protopor. Nggak bisa masuk. Oh, iya, Ting. Yaudah, kalau gitu Ibu tak numpang di tempatnya Mbak Eda aja. Ya. Eh, Budeh. Dari tadi, Budeh. Kok nggak kemanggil? Baru aja saya mau manggil, Mas bawanya keburu keluar. Ya, Budeh belum manggil. Saya udah keluar dulu, jadinya Budeh nggak keburu manggil. Ada apa, Budeh? Ini, Mas. Saya mau numpang nunggu, ya. Soalnya itu rumah barusan disemprot obat nyamuk. Kok rumah saya? Belum ada yang nyemprot, ya? Oh, ini sih nyemprot sendiri, Mas. Bukan dari RT. Oh, pantesan. Yaudah, Budeh. Saya mau jalan dulu. Oh, mau beli semprotan nyamuk? Mau kerja, Budeh. Oh, kirain mau nyemprot. Udah, barusan di dalam sama Eda. Oh, tadi Mbak Eda juga nyemprot nyamuk? Bukan. Saya disemprot. Suruh kerja. Oh. Iya, iya. Ya, Budeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Tom. Ibumu ada? Hmm, percaya-nya lagi jujibir, Nek. Loh, emang ibumu nggak jualan, Tom? Kayaknya sih jualan. Tapi nanti. Oh, siangan? Kayaknya. Jawabannya kok pakai kayaknya terus? Soalnya, Ruhun nggak yakin sama jawaban Ruhun, Nek. Aduh, mana sih, Nek? Ini dia, Nek. Nih, Nek. Nih tuh, si Domba. Tak. Oh, iya, Pak. Yuli kepikiran buat kerja sambilan deh, Pak. Buat nambah-nambah ekonomi keluarga. Lo kerja apa, Yul? Nah, itu juga Yuli masih bingung. Kerja apa ya, Pak? Jualan aja tuh. Jualan apa ya, Pak? Bapak juga nggak tahu jualan apa ya? Atau nggak bisnis aja? Ya, bisnis apa, Pak? Oh, lo, lo, Bapak juga nggak tahu, Yul, bisnis apa, Atiya. Tapi kalau bisa, Ma, Yul, pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Iya, tapi pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah tuh apa ya? Oh, lo, lo, Bapak juga nggak tahu, Atiya, Yul, pekerjaan apa yang bisa dilakukan di rumah. Coba tanya emang, Mbak Surti atau Pak Uyuy? Siapa tahu bisa kerja sama. Iya, Pak, coba deh. Kalau gitu Yuli tanya emang, deh. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Mak. Ada apa, Neng? Gimana, Mak? Bisnis emang sama Mbak Surti sama Pak Uyuy? Aduh, emang nggak tahu dah, Neng. Kagak sempat mikirin begituan. Ih, Bang Simin masih sakit terus. Dari semalam begitu aja keadaannya nggak berubah. Oh, belum sembuh juga ya, Bang Simin? Belum. Aduh, gitu ya, Mak. Neng, tolong tanyain dah ya sama Pak Uyuy sama Mbak Surti itu ide-ide bisnisnya. Oh, iya, iya deh, Mak. Kalau gitu Yuli coba telfon Mbak Surti atau Pak Uyuy? Pak Uyuy. Iya, Mak. Emang belum tahu, Pak. Yuli malah disuruh nelfonin Mbak Surti atau nggak Pak Uyuy? Suruh ngasih tahu Bang Simin sakit? Bukan, Pak. Terus? Disuruh nanya soal bisnisnya emang gimana. Yaudah, atuh telepon. Yuli semangat, Atuhyu. Ini kan demi usaha sambilan kamu. Ya, Yuli, Mak semangat, Pak. Oh, iya, tapi Bapak lihat kamu tak kurang semangat, Pak. Yuli bukannya nggak semangat, Pak. Yuli cuma lagi mikir. Tadi itu kan Yuli baru isi pulsa 10 ribu doang. Kalau dipakai buat nelfon mulu, abis dentar. Roran main dulu ya, Nek. Kenapa kamu nggak pamit sama ibumu? Nenek aja yang pamitin. Ya, kenapa kamu nggak ngomong sendiri pamit sama ibu? Takut nggak diboleh nain, Nek. Oh, lah. Nah, terima kasih ya, Nek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Terang! Lah, kok jadi ibu Budeh sih? Iya, Mbak Eda. Saya numpang di sini sebentar ya. Soalnya itu rumah lagi disemprot obat nyamuk. Ya nggak apa-apa sih, Budeh. Coba si Roran-nya kemarin ya? Iya, tadi barusan dia pamit main katanya. Mbak Eda, gimana telur-gulurnya rame? Ya gitu deh, Budeh. Sepi. Walah, kenapa nggak dicoba itu jualan gabung di tempatnya Mbak Amira aja? Siapa tahu tau, Mbak, kalau di sana malah rame. Saya nggak berani, Budeh, ngomongnya sama Mbak Amira. Saya nggak terlalu deket soalnya Mbak Amira. Walah. Kalau Budeh deket nggak sama Mbak Amira? Emangnya kenapa? Kalau Budeh deket nih sama Mbak Amira. Minta tolong Budeh aja yang ngomong sama Mbak Amira ya. Terima kasih.